Sementara itu, suasana di luar persidangan tak kalah panas dengan didalam persidangan. Masa anti-ariel dan pro-ariel berhadap hadapan. Penterakan pun tak terhindarkan. Bahkan sebuah mobil milik organisasi pemuda pendukung Ariel dirusak masa anti-ariel. Seribu petugas kepolisian yang disiapkan Polres Tamis Bandung dan kendaraan taktis tak dapat berbuat banyak menghadapi ricu di luar persidangan. Selesai menjalan di sidang, Ariel terpaksa diangkut dengan barah kuda, kendaraan taktis milik polisi kerutan ke Bonwar.